Proyek Pembangunan Jembatan Mojo Meninggalkan Masalah Dimana para pekerja mengaku tak dibayar pasca jembatan ini selesai dan diresmikan pada awal bulan lalu. Mereka sendiri menggelar aksi turun ke jalan Sabtu, 10 Desember 2022, kemarin. Dari pantauan Jawa Pos Radar Solo, para pekerja terlihat berdiri di pinggir jembatan sambil membentangkan spanduk dari Kadus Bekas. Sejumlah tulisan terlihat, seperti, bosnya kabur, mana gajiku, taruhannya nyawa, bayar gaji kami untuk bertahan hidup. Mas Gibran, tolong bantu kami, dan masih banyak lagi. Total ada 13 pekerja yang tak dibayarkan gajinya dengan total sekitar 70 juta rupiah untuk gaji selama 3 minggu.